Terima kasih telah menonton Berlian Story Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dipenuhi kebahagiaan serta diberi nikmat kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah kasus atau kisah nyata yang terjadi di Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur Baru-baru ini masyarakat di Indonesia digemparkan dengan peristiwa pemuhan yang menimpa seorang polisi yang ternyata perbuatan itu dilakukan oleh istrinya sendiri yang juga merupakan seorang polwan dimana saat kejadian sang istri menyulut api kepada suaminya sendiri ketika dalam keadaan tangan di Borgol Lantas apa sebenarnya motif sang istri Tega melakukan hal tersebut kepada suami yang seharusnya dia sayangi? Untuk mengetahui kronologi lengkapnya mari simak video ini sampai akhir Dalam kasus ini kita berkenalan dengan pasangan suami istri yang bernama Rian Wicaksono berusia 27 tahun dan istrinya Fadilatun Nikmah berusia 28 tahun dimana keduanya juga merupakan anggota kepolisian Rian Wicaksono atau Briptu Rian merupakan pria asal desa Sumerejo Kecamatan Pelandaan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Sementara Fadilatun Nikmah atau Briptu Fadil merupakan wanita asal desa Jatigedong Kecamatan Peloso Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Keduanya bertemu dan berkenalan ketika sudah menjadi anggota kepolisian dan akhirnya memutuskan menikah pada tanggal 3 Maret 2021 dimana saat pernikahan tersebut terlihat raut wajah bahagia diantara mereka Setelah menikah pasangan ini kemudian tinggal di kompleks asrama polisi yang berada di Jalan Pahlawan Kelurahan Miji Kecamatan Kerangan Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur Diketahui Briptu Fadil bertugas di Satuan Pelayanan Kepolisian Terpadu di Polres Mojokerto Kota Sementara Briptu Rian bertugas di Satuan Samapta Polres Jombang Selama mengarungi bahtera rumah tangga kehidupan pasangan ini terlihat berjalan dengan harmonis dan setelah hampir 3 tahun menikah mereka telah dikaruniai 3 orang buah hati Anak pertama mereka diketahui berusia 2 tahun sedangkan anak kedua dan tiga ternyata merupakan anak kembar yang saat ini masih berusia 4 bulan sehingga membuat kebahagiaan mereka semakin lengkap Namun tak ada yang menyangka dibalik semua itu akan ada sebuah peristiwa memilukan yang menimpa keluarga ini Hingga suatu ketika pada hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024 sekitar jam 11 pagi terlihat warga di kompleks asrama kepolisian melakukan aktivitas seperti biasa Namun tiba-tiba saja salah seorang warga kompleks yang bernama Bribka Alfian mendengar suara teriakan minta tolong dari rumah tetangganya sehingga dia pun langsung menuju sumber suara tersebut Setibanya di sana Bribka Alfian lantas menuju garasi rumah tetangganya dimana saat itu dia melihat tetangganya yakni Bribtu Rian sudah diselimuti oleh si jago merah Sementara sang istri yakni Bribtu Fadil juga terlihat di samping suaminya dengan raut muka panik dan menangis sambil mencoba memadamkan api di tubuh suaminya Namun saat akan dilakukan pertolongan Bribka Alfian sempat kesulitan ternyata tangan Bribtu Rian dalam keadaan terborgol dan menyantol di sebuah tangga lipat ditambah ada mobil yang menghalangi jalan keluar Setelahnya Bribka Alfian lantas mengambil air dan akhirnya berhasil memadamkan api tersebut dimana saat itu terlihat Bribtu Rian sudah terlihat hitam namun masih hidup Tak menunggu lama Bribka Alfian bergegas melaporkan kejadian itu kepada atasannya serta langsung menghubungi ambulan Setelah ambulan tiba petugas langsung membawa Bribtu Rian ke RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo untuk diberikan perawatan Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Bribtu Rian mengalami 96% luka bakar di sekujur tubuhnya dan masih terus dilakukan perawatan yang intensif di ruang ICU Sementara itu diketahui ternyata kejadian tersebut bukanlah suatu kebetulan melainkan disebabkan oleh istri Bribtu Rian sendiri yakni Bribtu Fadil Dimana saat di rumah sakit Bribtu Fadil terus menemani dan meratapi keadaan suaminya serta tak henti-hentinya meminta maaf kepada sang suami atas perbuatan yang dia lakukan Setelah beberapa jam dirawat ternyata kondisi Bribtu Rian semakin menurun sehingga dokter pun menyarankan agar Bribtu Rian harus segera dilujuk ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya Akan tetapi ketika melihat kondisinya tidak stabil pihak rumah sakit mengurungkan niat tersebut karena khawatir akan terjadi hal yang tak diinginkan saat nanti dalam perjalanan Oleh karena itu tenaga medis pun terus berusaha membuat kondisi Bribtu Rian bisa stabil lebih dulu agar nantinya bisa segera dibawa menuju rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya Namun pada keesokan harinya kondisi Bribtu Rian malah semakin memburuk hingga sekitar jam 1 siang Bribtu Rian pun harus mengembuskan nafas terakhirnya Selanjutnya jenazah Bribtu Rian kemudian dibawa ke rumah duka dan dimakamkan secara kedinasan pada hari itu juga di kampung halamannya yang berada di desa Sumberjo kecamatan Pelandaan kebupaten Jombang Setelah peristiwa tersebut Bribtu Fadil mengakui bahwa kejadian ini disebabkan oleh dirinya sendiri Kepada penyelidik Bribtu Fadil mengaku peristiwa ini terjadi karena ia merasa kesal dan frustasi atas perilaku suaminya Lantaran sang suami tak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga karena sering menghamburkan uang gaji mereka dan malah dipakai oleh sang suami untuk judai online Yang seharusnya uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mengingat anak-anak mereka masih balita dan membutuhkan banyak perhatian serta biaya Meski begitu Bribtu Fadil mengaku menyesal atas peristiwa yang terjadi kali ini Bribtu Fadil menambahkan jika kejadian ini sebenarnya tidak dia lakukan dengan sengaja dimana saat itu dia hanya berniat mengertak suaminya namun malah berakhir dengan memilukan Peristiwa ini bermula pada bulan Juni tahun 2024 Kala itu pemerintah mencairkan gaji ke-13 atau tunjangan yang ditujukan kepada aparatur sipil negara TNI Polri dan pensiunan di seluruh Indonesia Begitupun dengan Bribtu Rian dan Bribtu Fadil mereka seharusnya juga mendapatkan jatah tunjangan tersebut Sehingga pada hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024 sekitar jam 9 pagi Bribtu Fadil pergi ke ATM dengan mengendarai motor untuk mengecek tunjangan yang diberikan oleh pemerintah apakah sudah masuk ke dalam rekening Begitu tiba di ATM Bribtu Fadil lantas mengecek saldo di rekeningnya yang ternyata uang tunjangan tersebut sudah masuk selanjutnya dia pun lanjut mengecek rekening milik suaminya Namun ketika mengecek saldo rekening sang suami Bribtu Fadil malah dibuat terkejut dimana uang tunjangan yang harusnya 2.800.000 itu sudah berkurang banyak dan hanya tinggal 800.000 saja Sontak hal tersebut membuat Bribtu Fadil geram kepada suaminya dia pun lantas berpikir jika uang itu dipakai suaminya untuk judai online lagi saat itu juga Bribtu Fadil langsung menghubungi suaminya dan bertanya dikemanakan uang tersebut sehingga hanya tersisa 800.000 rupiah saja namun Bribtu Rian hanya bisa memberikan penjelasan yang berbelit-belit kepada Bribtu Fadil yang hanya menambah keruh suasana hati sang istri tak puas dengan penjelasan dari Bribtu Rian Bribtu Fadil pun meminta suaminya itu agar segera pulang ke rumah untuk meminta penjelasan secara terang-terangan tentang uang tersebut di saat yang sama Bribtu Fadil pun juga berpikir bagaimana caranya agar suaminya bisa berhenti menghamburkan uang kebutuhan hidup mereka serta agar bisa berhenti judai online tak lama setelahnya Bribtu Fadil pun terfikirkan sebuah cara yakni dengan mengancam suaminya dan berharap hal itu akan berhasil saat perjalanan pulang ke rumah Bribtu Fadil lantas memberhentikan motornya untuk membeli bensin eceran yang dijual di dalam botol air mineral setelahnya dia pun kembali melanjutkan perjalanannya setibanya di rumah Bribtu Fadil lantas mengambil botol berisi bensin yang telah dia beli lalu menaruhnya di atas lemari yang berada di teras rumah tapi sebelum itu Bribtu Fadil sempat memfoto botol yang berisikan bensin tersebut lantas mengirimkan foto itu kepada suaminya dimana dalam pesan tersebut Bribtu Fadil juga menulis sebuah ancaman jika sang suami tidak segera pulang ke rumah semua buah hati mereka akan dibakar ketika mendapat pesan tersebut Bribtu Rian pun langsung ketakutan dan bergegas pulang ke rumah sementara menunggu suaminya pulang Bribtu Fadil kemudian memanggil asisten rumah tangga mereka dan memintanya mengajak ketiga anaknya untuk bermain di luar rumah hingga sekitar jam setengah sebelas pagi Bribtu Rian Bribtu Rian akhirnya tiba di rumah dimana sang istri yakni Bribtu Fadil sudah menunggu kedatangannya dengan hati yang kesal setelah Bribtu Rian tiba Bribtu Fadil lantas menyuruh suaminya masuk ke rumah dan meminta sang suami untuk mengganti pakaian dinas dengan kaos pendek dan celana pendek di saat yang sama Bribtu Fadil lantas mengunci pintu rumah dimana ia tak mau obrolan mereka nanti terdengar dari luar serta mencegah anak-anaknya masuk ke dalam rumah setelah Bribtu Rian selesai ganti pakaian Bribtu Fadil lantas bertanya kepada suaminya tentang uang tunjangan yang tiba-tiba lenyap begitu saja namun Bribtu Rian tak bisa memberikan penjelasan dan masih tetap memberikan jawaban yang berbelit-belit hingga akhirnya diketahui lagi-lagi uang tersebut kembali dipakai oleh Bribtu Rian untuk judai online sehingga hal tersebut membuat pertikaian keduanya pun tak terhindarkan di tengah pertikaian tersebut Bribtu Fadil lantas membawa suaminya keluar rumah untuk menuju garasi saat disana Bribtu Fadil lantas memborgol tangan Bribtu Rian dan mengaitkannya di sebuah tangga lipat lalu menyuruh suaminya itu untuk duduk di bawah setelahnya Bribtu Fadil yang masih dilanda amarah lantas mengambil botol bensin di atas lemari lalu menyeramkannya ke seluruh tubuh Bribtu Rian di mana suaminya tersebut hanya bisa tertunduk diam tak lama setelahnya Bribtu Fadil lalu mengambil sebuah tisu dan korek lantas menyalakan korek tersebut di samping suaminya sambil berkata ini lho lihat ini ketika akan membakar tisu saat tisu terbakar ternyata api tersebut juga merambat ke tangan Bribtu Fadil yang sebelumnya juga terkena cipratan bensin dan dia pun spontan mengibaskan tangan karena merasakan panas namun saat Bribtu Fadil mengibaskan tangan ternyata api itu tak sengaja mengenai suaminya sehingga si jago merah dengan cepat menyebar ke tubuh Bribtu Rian di mana tubuhnya sudah penuh dengan bensin yang telah disiramkan oleh sang istri sebelumnya saat itu Bribtu Rian hanya bisa berteriak di mana tangannya masih terborgol dan tercantol di tangga lipat serta jalan keluar terhalang sebuah mobil sehingga dia tak bisa keluar sementara itu Bribtu Fadil pun juga panik di mana dia langsung menangis dan berteriak minta tolong sambil mencoba memadamkan api di tubuh suaminya yang semakin besar teriakan tersebut ternyata didengar oleh tetangga mereka yakni Bribka Alfian dan akhirnya membantu memadamkan api selanjutnya memanggil ambulan untuk membawa Bribtu Rian ke rumah sakit namun nahas setelah satu hari dilakukan perawatan Bribtu Rian harus mengembuskan nafas terakhirnya dan di hari itu juga Bribtu Rian langsung dibawa ke kampung halamannya di Jombang untuk dimakamkan di sana singkat cerita status Bribtu Fadil kini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian tersebut disamping itu Bribtu Fadil juga mendapat pendampingan dari psikiater di Polda Jatim dimana ia mengalami trauma berat akibat perbuatan yang dia lakukan kepada suaminya yang ternyata berdampak fatal namun pihak penyidik sudah melibatkan anggota tim psikiateri dari pihak bidang kedokteran dan kesehatan Polda Jatim untuk memberikan pendamping psikis terhadap Bribtu Fadil dan ketiga anaknya atas semua perbuatannya Bribtu Fadil dijerat dengan pasal 44 ayat 3 tentang KDRT dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau denda paling banyak 45 juta rupiah banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian kali ini dimana judai online selalu memberikan dampak yang negatif kepada diri sendiri keluarga maupun orang lain maka dari itu pentingnya kita dalam menjaga diri dan tentunya selalu menyertakan Tuhan di setiap langkah yang kita jalani agar kejadian seperti ini tak terulang kembali di masa mendatang oke guys sekian dulu untuk video kali ini jika kalian memiliki tanggapan lain silahkan tuliskan di kolom komentar jangan lupa ikuti terus channel Berlian Story dengan menekan tombol like dan subscribe tetap berhati-hati dan sehat selalu sampai jumpa di pembahasan lainnya